ya terima kasih bagi teman-teman yang masih setia ya di channel saya yang baru menjumpai channel saya jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman mudah-mudahan pengalaman ya pengalaman pekerjaan saya bisa bermanfaat sedikit buat teman-teman Hai di sini ada kita Hai tipisab ya tipisab Hai mudah digital TV TV-nya 32SA ya LC 32SA 4200i digital TV ya jadi ini udah selesai saya perbaiki kemarin kerusakannya error ya dia tidak mau on jadi setelah saya perbaiki rupanya lampu backdeck-nya putus nah jadi di sini saya mau buatkan video ya video hanya cara kita untuk mengecek power supply ini tanpa menggunakan mainboard ya jika seandainya teman-teman mempunyai kerusakan ya contohnya mati total atau mati standby ya jadi mungkin teman-teman bingung menentukan mainboardnya yang rusak atau power supply nya jadi kita akan cek power supply ini kita akan paksa on kita hidupkan ya tanpa menggunakan mainboard Nah jadi kita akan chamber nanti dipin power supply nya ini untuk skema nya cara paksa on nya disini udah saya buatkan nanti bisa temen-temen screenshot ya hai 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 pin 1 sama 4 sampai dengan 4 ini 12 pol ya 5-8 ground pin 9 ini tidak terhubung ke power supply ini kosong hanya saja dia ada kabelnya ke mainboardnya pin 10 sini lamp error ya 11 PWM OFL ini untuk terang gelap backlink ya ini untuk stbi standby ya Hai Hai jadi nanti kita akan hubungkan dulu pin 11 dan 12 ini kita korsetkan ya kita jumper ya lalu nanti dari jemperan ini dari pin 11-12 ini kita akan jemper ke pin 12 pol Hai menggunakan resistor Hai nanti teman-teman tinggal pilih mau resistor di rangi ini berapa pun bisa 4 kilo ya 5 kilo 6 kilo terserah pokoknya antara ini pun bisa Hai itu artinya di jemper maksud dari di jemper pin 12 pol ini ke pin 11-12 ini itu artinya memasukkan tegangan 3,5 pol Hai ke pin 11-12 ini karena ini disuplai tegangan dulu nanti baru dia on power supply nya dan backlink nya akan hidup Hai sebenarnya tanpa meresistor di jemper dari pin 12 Hai ke pin 11-12 ini pun bisa-bisa teman-teman supaya menggunakan step-down atau step-up jadi tegangan 3,5 polnya itu digabungkan ke pin 11-12 ini maka dia akan aktif backlinknya ya kalau memang teman-teman mau menggunakan step-down intinya pin 11 dan 12 ini disuplai tegangan sekitar 3 sampai 3,5 pol oke jadi saya akan rakitkan ke power supply nya seperti skema tadi ya oke ini udah saya jemper Hai pinnya Hai yang nomor satu itu pin yang kabel warna putih nih ya Hai ini karena saya nggak ada resistor yang nilai genap ya jadi disini saya pakai resistor 3 kedua dikali dua biji seperti ini saya gabung jadi jumlahnya ini 6,2 6,4 kilo 6,4 kilo ohm jadinya jadi ini ya Hai pin 11 dan 12 ini udah saya gabung saya korsetkan saya satukan pin 11 dan 12 ya Hai lalu yang pin satunya lagi ke titik point 12 pol pin 1 sampai dengan pin 4 itu titik 12 polnya Hai saat jemper jemper kawan seperti ini ya temen-temen jangan korset ke pin sebelahnya sebelahnya ini kalau bisa cek dulu sebelum dicolok ke listrik ya jadi sekarang kita akan pasangkan ke backlinknya langsung lalu kita colok ke listrik apakah nyala lampu saya akan matikan lampunya biar agak terang biar terlihat ya jadi itu udah saya sambungkan lagu backlinknya kalau memang power supply ini bagus ya Hai jika dilakukan penjemparan seperti itu dan power supply ini bagus maka dia pilihnya akan hidup otomatis ya tapi kalau dia belum enggak mau hidup juga backlinknya bisa temen-temen cek area power supply ini ini berarti ada yang bermasalah atau backlinknya bisa dicek mungkin putus ya jadi saya akan colok ke PLN ya itu temen-temen bisa lihat lampu backlinknya hidup itu artinya backlinknya bagus dan power supplynya ini juga enggak ada masalah saya akan cabut saya akan colok ya jadi seperti itu aja untuk paksa on power supply sub ya LC 32 SM4200i tanpa menggunakan mainboard Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub ya